oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kita sekarang ada di rumah sakit umum Sidoarjo hari ini kita akan belajar mengenai drone kebetulan kita disini untuk mengejob mendokumentasi 6 pagi oke langsung saja kita buka drone nya dan kita belajar drone nya lanjut di Indonesia kamera terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton kita buka nah disini DJI PEN4 sudah dapat styrofoam nya atau tas nya tapi bentuknya styrofoam langsung kita buka oke cara bukanya cukup muda ini kita tarik kita tarik kemudian kita puter ke kanan kalau buka puter ke kanan kemudian kita buka oke jelas kalau ngunci di puter ke kiri ke kiri ditutup oke kita buka ya oke kita bawa trangnya ini trangnya DJI ini tempat disini disini alamat kontrolnya ini USB nah disini ada baterainya ini baterainya caranya seperti ini ini ditekan kedua tombol atas bawah ditekan seperti ini oke jelas oke ini baterainya oke ada 4 ini baterainya kalau 4 berarti full oke habis itu USB ini untuk menyenangkan antara HP dan limit kontrol untuk melihat hasil dari trangnya caranya cukup mudah untuk menempel ini ada tombol disini lihat tombol tombolnya ini ditekan maka ini akan ke atas nah HPnya ditaruh sini ya kemudian ada lagi baling-balingnya disini ada baling-baling ya kita baling-baling oke untuk cara masangnya masang baling-balingnya cukup mudah ini ada dua warna ada hitam ada abu-abu ya abu-abu ditanjemkan di abu-abu disini ada ini ada abu-abu ini ada hitam ya jadi yang abu-abu kita pasang di abu-abu caranya cukup mudah jadi kita paskan dulu kemudian kita tekan kita tekan terus yang bawahnya motornya kita putar puternya berbeda 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 sini sama sini berbeda ya disini ada gambarnya nah kalau putar ke kanan buka putar ke kiri ngunci ya yang baling-baling setiap baling-baling berbeda 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 kalau yang abu-abu kalau diputar kanan mengunci diputar kiri buka ya oke langsung saja kita pasang bagi teman-teman kalau mau pakai drone jangan lupa untuk di cek terlebih dahulu sudah ngunci beneran atau belum karena ini sangat berbahaya sekali jika lepas ya lepas akan jatuh oke sudah selesai sudah kabung kemudian sebelum kita terbangkan kita lepas dulu ininya penyangga gimbalnya kita lepas oke bisa ya tinggal kita tarik aja ya oke kita taruh oke sebelum kita ngejob yang harus dipersiapkan yang pertama drone yang kedua adalah remote yang ketiga baterai drone ya terus baling-baling jangan lupa kabel data juga yang support untuk usb jangan charger aja ya kalau cuma charger nggak bisa buat masuk oke lanjut sekarang cara menghidupkan drone-nya untuk menghidupkannya cukup mudah tinggal di tekan tombol ini lingkaran ini ya kita tekan dua kali satu dua ditahan sampai sampai bunyi gerak dan gimbalnya bergerak juga oke sudah hidup kita sambungkan hp hp kita oke untuk hp-nya settingannya di hp nggak perlu setting apa-apa tinggal di mode pesawat tidak terganggu agar ketika kita melakukan drone nggak ada yang telepon ya nggak ada notifikasi notifikasi apa saja biar tidak terganggu kalau terganggu maka akan putus rekamannya kita nanti maka dari itu kita mode pesawat agar tidak ada yang ganggu oke kita kosongkan dulu biar nggak nggak keret-keret ya oke langsung saja kita taruh disini caranya ini kita tekan kita tekan tombol ini kita tekan nah sampai tinggi kemudian sampai hp-nya kita taruh dan jangan sampai tombol hp kita tombol hp kita ini ada tombol-tombol ini kepencet sama ini nanti akan pencet 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 sendiri akan mengganggu saat shoot ya jadi kita atur di sebelah sini di sebelah tombol ya oke kita jepit oke pastikan sudah aman kita sesuaikan seperti ini sudah kemudian ini usb-nya usb-nya kita boleh dilepas boleh enggak saya juga enggak apa ini kabel ini yang besar dimasukkan ke sini kelihatan oke kemudian ini dimasukkan ke sini oke kemudian cara menghidupkannya sama di tekan dua kali satu nyala di tekan lagi oke oke nyambung sampai warna hijau oke kalau belum menyala seperti ini berarti belum nyambung nah otomatis akan buka otomatis buka oke kita cek dulu sebelum kita terpeng kita cek dulu di pengaturan ini oke untuk format tinggal di klik ini klik format oke oke sudah di format kemudian langsung kita atur di settingan video kita secara masuk ke video ini di sini ada tombol di sini nomor foto diganti video ini di setting video kita ke pengaturan kita atur settingan video kita di sini sudah tersedia 4G ya tapi kita pakai yang 60fps saja oke sudah selesai semua settingan sudah oke pengaturannya sudah auto juga bisa auto bisa manual yang terserah oke langsung saja kita terbangkan terbangkan eh enggak usah lama-lama oke siap 1 2 kemudian kita sekarang akan terbangkan gini terbangkan drone ini barangkali ada yang mau ikut terbang oke langsung saja langsung saja kita terbangkan oke eh cara menghidupkannya cukup mudah kita ini yang sebelah kiri sama kanan ya kita tarik ke dalam yang kiri kita tarik ke kanan bawah yang kanan kita tarik ke kiri bawah oke untuk menaikkan kita tombol yang kiri ini kita ataskan ya oke sangat stabil sekali oke itu bisa dilihat oke tombol yang ini yang yang kanan untuk maju mundur kalau ke atas ini maju kalau ke belakang mundur kanan kiri ini tombol yang ini untuk ke atas dan kebawah yang kiri kemudian untuk muternya juga oke kemudian ketika mau turun kita langsung ke bawah kan aja tekan tekan tombol ini di bawah carakan bawah terus kita tekan bawah terus akhirnya berhenti oke sangat mudah sekali oke kita bicara memakai drone dan cara memasang semuanya untuk mempersiapkan sebelum job terus ikuti channel kami dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa subscribe comment like dan share apabila bermanfaat oke sampai jumpa kembali di Indonesia kamera sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa